Naga Kemalap Putih Jilid 6 Bab 10 Sedih terharu memang suatu perasaan yang aneh dan menarik Ada orang yang terharu karena menyaksikan keindahan musim semi Ada orang terharu mengawasi daun berguguran di musim gugur Bahkan ada orang terharu melihat air hujan turun rintik-rintik Perasaan terharu seperti ini belum pernah singgah dalam kehidupan buki Sepanjang hidupnya ia tak pernah merasa terharu, apalagi sedih hati Ketika menikah dengan Hang Nyo dan dia harus segera pergi meninggalkannya Ketika berpisah, dia sama sekali tidak merasa terharu atau duka Sebaliknya dia merasa begitu ringan, begitu lepas Ini bukan karena rasa cinta terhadap istrinya terlalu tipis Dia menganggap semua kejadian itu hanya bagian dari perjalanan hidup seseorang Jadi tak berguna untuk terharu, apalagi sedih Ketika ayahnya terbunuh, dia pun tidak merasa sedih Yang ada hanya sakit hati Semua pekerjaan atau peristiwa pasti ada pertama kalinya Begitu juga soal sedih dan terharu Tio Buki pun tak bisa menghindar dari hal ini dihadapkan dengan mayat bergelimpangan di mana-mana Menyaksikan dinding benteng yang hancur berantakan Melihat caceran darah kering yang menodai setiap sudut ruangan Mau tak mau Tio Buki harus merasa terharu Merasa amat sedih Sebab mayat yang bergelimpangan di mana-mana itu tak lain adalah mayat saudara-saudaranya Anggota Tai Hong Tong Siapa yang tidak sedih menyaksikan rumahnya, markasnya, negerinya, hancur berantakan karena perbuatan musuh besarnya Mungkin ada manusia yang tak mudah sedih Seorang pertapa yang telah meninggalkan urusan duniawi Sayang Tio Buki bukan pertapa, bukan pendeta Boan Liongkok adalah rumahnya, negerinya, semua yang ada di situ adalah sahabatnya, saudaranya Ya, siapa yang tidak terharu? Siapa yang tidak duka menyaksikan semua itu? Oh, bulan 5 tanggal 4 Besok adalah hari Pohcun, saat menikmati bakcang Sayang saudara-saudara dari lembah Boan Liongkok tak sempat lagi mencicipi lezatnya hidangan itu Melangkah masuk ke dalam benteng, rasa sedih Tio Buki bertambah tebal dan berat Ia dapat menyaksikan rumput hijau di depan rumah telah berubah menjadi merah darah Daun-daun bambu yang tergantung di sisi rumah Daun yang telah disiapkan untuk membuat bakcang, kini ternoda pula oleh percikan darah Tio Buki nyaris tak bisa menahan diri untuk muntah, tapi ia berusaha mengendalikan diri Dia memaksa isi perutnya yang sudah hampir keluar dari tenggorokan untuk ditelan kembali Ia tak sanggup lagi menyaksikan pemandangan menyedihkan yang terbentang di depan matanya Sambil memutar badan ia lari secepat-cepatnya, lari meninggalkan tempat itu Dia berlari, lari terus hingga napasnya tersengal-sengal, hingga napasnya sesak dan hampir tak mampu bernapas Sambil berpegangan pada sebuah pohon besar, ia berdiri dengan napas tersengal-sengal, isi perutnya terasa bergolak makin keras Kali ini ia tak sanggup lagi menahan diri, seluruh isi perutnya tumpah keluar Kemudian ia berlari lagi, lari di bawah sinar matahari senja yang berwarna merah, semerah darah yang berceceran di seluruh permukaan bumi Rasa sedih yang luar biasa berubah menjadi sakit hati dan marah Dia ingin sekali berteriak sekeras-kerasnya, namun tak sepatah pun suara yang keluar Tong O, wahai Tong O, mengapa kau membohongiku? Mengapa kau bilang penyerbuan baru dilakukan di hari pehcun hawa amarah yang menggelora dalam dadanya membuat dia hampir tak bisa mengendalikan diri Dia ingin sekali kembali ke benteng keluarga Tong, mencari Tong O dan membuat perhitungan berdarah dengannya Tapi ia tidak berbuat begitu, dia tahu tindakan gegabah semacam ini bisa berakhir fatal Dia mencoba menenangkan diri, mencoba berpikir lebih jernih Akhirnya setelah termenung beberapa waktu lamanya, ia berjalan kembali ke lembah bulan liongkok, masuk ke rumah dan mengambil pacul serta sekop Di bawah sinar rembulan ia mulai menggali liang kubur di atas bukit, satu paculan demi satu paculan Entah berapa lama waktu sudah berjalan, entah seberapa dalam dia sudah menggali, seluruh tubuhnya telah basah kuyuk Sepasang tangannya mulai lindung dan sakit, otot-ototnya terasa mengejang keras Tapi ia tidak memperdulikan itu semua, ia seakan tak tahu waktu, tak tahu lelah, galian demi galian dikerjakan terus tanpa henti Kemudian sesosok demi sesosok semua mayat itu diturunkan ke dalam liang, lalu dia menimbunnya dengan tanah hingga rata Ketika semua pekerjaan telah selesai, baru ia memotong sebatang pohon, menjadikannya selembar papan dan dengan menggunakan sebilah pisau diukirnya beberapa huruf sebagai nisan Disinilah saudara-saudaraku dari Tai Hong Tong beristirahat Setelah lama mengamati kuburan itu, dia baru membalikan badan, melompat naik ke atas kuda dan melarikannya kencang-kencang meninggalkan tempat itu Tio Buki tak ingin beristirahat, yang berkecamuk dalam benaknya kini hanya bagaimana caranya tiba di markas besar Tai Hong Po secepat mungkin Dia boleh saja melupakan lelah, namun kuda ada saatnya untuk lelah juga Mau tak mau Tio Buki harus beristirahat mengikuti kuda tunggangannya, ketika seng kuda minum, dia ikut minum, ketika seng kuda merumput, dia juga menangsal perut dengan rangsung keringnya Tengah hari kedua, akhirnya dengan wajah penuh dibu tiba lah dia di markas besar Tai Hong Po Untuk kedua kalinya perasaan sedih harus bergolak kembali dalam dadanya Pemandangan menyedihkan yang serupa sekali lagi terpampang di depan matanya Mengawasi semua ini dia hanya bisa duduk terpaku di atas pelana, sama sekali tak bergerak Lama kemudian dia baru melompat turun dari kudanya, tanpa sadar tangannya meraih cangkul dan skop yang ada di atas pelana Dia tak mengira bahwa alat yang dibawa tanpa sengaja itu sekarang harus digunakan lagi untuk membereskan kejadian yang sama Dia tak mengira kehadirannya kali ini hanya menjadi tukang kubur, khusus untuk mengubur mayat saudara-saudaranya Tak terasa pikirannya mulai melayang ke benteng siang kean, benteng tempat tinggal sang kean jin Apakah keadaan di sana juga tidak berbeda dengan pemandangan disini? Tong O berkata akan menyerang satu di antara ketiga tempat itu, nyatanya sekarang dia telah menyerang ketiga tempat itu sekaligus Hebat betul bangsat ini, Tio Buki mulai berpikir dengan kepala lebih dingin, entah apalagi langkah berikut Tong O Sebelum melaksanakan pertarungan melawanku, mungkinkah ia akan menyerang markas-markas lain Tai Hong Tong Sambil masih berpikir, dia sudah masuk pintu gerbang benteng Tai Hong Tong Setelah mengambil cangkul dan sekop dia kembali mulai menggali untuk mempersiapkan liang kubur bersama Sambil menggali, dia mulai berpikir, apa yang harus dilakukan selanjutnya Menuju ke benteng siang kean atau langsung pulang ke rumahnya Membayangkan rumahnya sendiri, rasa sedih dan pedih segera berkecamuk dalam hatinya Selesai mengubur mayat rekan-rekannya, ia menuju ke gudang arak, mengambil satu guci dan meneguknya dengan lahap Habis satu guci, dia membuka guci yang lain dan meneguk lagi dengan lahap Dia menenggak terus arak dalam guci hingga kelopak matanya terasa berat, tak mampu dipentang lagi dan akhirnya roboh teridur Hidangan lezat, arak wangi, perjamuan pesta yang diselenggarakan dalam benteng keluarga Tong malam itu sangat meriah dan penuh kegembiraan Di sekeliling meja hanya duduk empat orang, Tong Ou, Tong Keat, Lo Cocong dan Sang Kean Jin Wajah keempat orang itu penuh dengan senyum, mereka saling memberi selamat, saling mengangkat cawan dan menenggak habis isinya Tentu saja ada alasan kuat bagi mereka untuk bergembira Sebab sekarang adalah malam tanggal 4 bulan 5, merpati pos pertama telah kembali dari lembah Boan Liongkok membawa kabar gembira Dengan pandangan Matla yang sangat teliti Tong Ou memperhatikan senyuman yang menghiasi wajah Sang Kean Jin Dia berharap bisa membedakan senyuman itu adalah senyum kegembiraan yang benar-benar muncul dari lubuk hatinya atau senyum kegembiraan yang dibuat-buat Sayang ia tak berhasil menemukan perbedaan itu Dengan sendirinya dia pun tak yakin apakah Tong Sip Jip memang satu komplotan dengan Sang Kean Jin Atau dia memang sengaja memfitnah menjelang kematiannya Sang Kean Jin sendiri meski belum tahu kalau Tong Sip Jip telah mati Tetapi dia mempertaruhkan rasa percaya dirinya yang besar dan bakat serta kemampuannya bersandiwara Dia percaya semua orang yang hadir tertipu oleh senyumannya Mengira dia benar-benar merasa sangat gembira Padahal di hati kecilnya yang paling dalam ia merasa amat sedih, amat sakit hati Latihannya selama bertahun-tahun, pergaulannya yang panjang dengan berbagai jenis manusia membuat dia mahir Bersandiwara Dia bisa menampilkan sisi yang berbeda antara tampilan wajah dengan apa yang sedang dipikirkannya Maka ketika merpati pos kedua datang memberitakan tentang hancurnya markas besar Tai Hong Tong Sang Kean Jin justru tertawa makin keras, tertawa makin gembira Dia seolah-olah sudah menjadi bagian dari benteng keluarga Tong Ikut bergembira karena keberhasilannya menghancurkan Tai Hong Tong Bukan cuma tertawa gembira, dia bahkan bisa menjilat pantat dengan berkata kepada Tong Wu Tong Toa Kong Chu memang hebat mengatur strategi perang Bisa memilih saat menjelang pehcun untuk melancarkan serangannya Mana mungkin orang-orang Tai Hong Tong bisa menduga sampai ke situ? Hahaha, aku percaya berita gembira tentang runtuhnya benteng Siang Koan Segera akan kita terima Tong Wu tertawa terbahak-bahak Hahaha, Siang Koan Sian Seng kelewat memuji Padahal dalam satu hal aku merasa bersalah kepadamu Mengenai apa bukankah aku sempat berunding denganmu tentang akan melancarkan serangan pada hari pehcunah Itu bukanlah langkah yang keliru Aku percaya Tong Toa Kong Chu punya pandangan yang jauh ke depan Siapa tahu bila penyerangan dilakukan besok, kerugian pihak kita akan lebih banyak ya Aku pun berpendapat begitu, maka serangan ku lancarkan lebih awal Maaf kalau tidak ku rundingkan dahulu dengan Siang Koan Sian Seng kau terlalu memuji ku Dalam hal semacam ini aku justru harus banyak mendengar petunjuk dan perintahmu Kedua orang itu saling bertukar pandangan sekejap Kemudian mendungakan kepala dan tertawa tergelak-gelak Di hati kecilnya Tong Wu merasa amat bangga Merasa sangat kuas dengan apa yang telah dilakukannya Setelah menenggak satu cawan arak, ia kembali melanjutkan Bila berita tentang runtuhnya benteng Siang Koan tiba nanti Tahukah Siang Koan Sian Seng, apa yang akan ku lakukan Apakah itu akan ku hadiahkan benteng Siang Koan untukmu Sungguh Tentu saja sungguh-sungguh mengapa Sang Koan Jin kelihatan sedikit keras Bukan merasa gembira tetapi karena luapan amarah Aku baru keluar dari tempat itu Mengapa sekarang harus balik lagi ke sana Siang Koan Sian Seng jangan salah paham Kedudukanmu di benteng Siang Koan Po pada masa Tai Hong Tong Sudah pasti amat berbeda Siang Koan Po di masa keluarga Tong yang berkuasa Sang Koan Jin tidak bertanya apa-apa lagi Dia hanya mengawasi wajah Tong Wu tanpa berkedip Menunggu ia menyelesaikan perkataannya Aku menitik beratkan pertarungan di benteng Siang Koan Po Karena itu aku mohon Siang Koan Sian Seng mau ke sana Untuk memegang komando sambil mengatur semua persiapan dan strategi Dalam menghadapi pertarungan akbar ini Sang Koan Jin tertawa, tertawa begitu yang, begitu gembira Sambil mengangkat cawan katanya kepada Tong Wu Mari aku mengaturkan secawan arak untukmu Sejak bergabung dengan benteng keluarga Tong Hari seperti inilah yang selalu aku nantikan Aku memang berharap bisa langsung terlibat dalam kegiatan pembasmian Tai Hong Tong Mengapa kau begitu membenci Tai Hong Tong selalu cocong tiba-tiba Sejak bergabung dengan kami aku belum pernah menanyakan hal ini padamu Mengapa Sang Koan Jin mendengus keras-keras? Bayangkan saja, ketika membangun Tai Hong Tong Jasa siapakah yang paling besar? Kau tahu itu sorot matanya dialihkan ke wajah Tong Koat Tentu saja jasa Siang Koan Sian Seng jawab Tong Koat cepat Betul, ujar Sang Koan Jin lebih jauh, tapi kenyataannya Kenapa kedudukanku hanya seimbang dengan posisi Tio Kian dan Sugong Sia Hong? Dalam berbagai pertempuran besar maupun kecil, hanya aku dan para Tong Chu yang melakukannya Sementara Tio Kian dan Sugong Sia Hong hanya duduk-duduk di benteng menjaga keamanan Atas dasar apa mereka justru duduk berimbang dengan kuya, itu tidak adil namanya seru Tong Koat menimpali Sudah terlalu lama aku harus menahan diri, menerima semua ketidakadilan ini Semakin berbicara Sang Koan Jin semakin bersemangat dan nada suaranya makin keras Kembali seorang pengawal masuk membawa selembar kertas yang dibawa pulang merpati pos Surat itu lalu diserahkan kepada Tong Wo Selesai membaca surat itu Tong Wo, menyerahkannya kepada Lo Cocong Sambil tertawa Lo Cocong membaca isi surat itu, kemudian ia menyerahkan surat tadi ke tangan Sang Koan Jin Semelari berkata, ku ucapkan selamat untukmu, akhirnya apa yang kau impikan terwujud juga Sang Koan Jin ikut tertawa Ia tidak membaca isi surat tersebut karena sudah menduga kalau isinya hanya pemberitahuan bahwa benteng Siang Koan Po telah jatuh Dia tertawa dengan penuh kegembiraan, namun di hati kecilnya ia amat menderita, amat tersiksa, merasa teramat sedih Dari sekian banyak orang yang berada dalam benteng keluarga Tong, hanya satu orang yang secara terang-terangan mengutarakan perasaan sedihnya atas berita gembira itu Dia tak lain adalah Wihang Niu O-O, O-O-O Tong Hoa adalah orang yang mendapat perintah untuk melaksanakan rencana naga Kemala Putih Langkah pertama yang harus dijalankan dalam rencana besar itu adalah memperoleh kepercayaan Wihang Niu Oleh karena itu sejak sore hari dia sudah berada bersama Wihang Niu dan tentu saja menemani dia juga makan malam Berita tentang keberhasilan mereka menghancurkan semua benteng pertahanan Tai Hong Tong tersiar keluar setelah disampaikan ke tangan Lo Cocong Hampir semua anggota benteng keluarga Tong mendengar dan mengetahui kabar itu Sewaktu berada di dapur itulah Siau tiap mendengar kabar berita itu, tak heran kalau dia pun menyampaikan kabar itu sewaktu menghidangkan makan malam Tong Hoa yang mendengar berita itu tentu merasa gembira sekali, namun ketika dilihatnya paras muka Wihang Niu menampakkan perasaan sedih yang mendalam Dia serta merta ikut menampilkan perasaan sedih dan duka juga Kau seharusnya gembira mendengar berita ini, tegur Wihang Niu tanpa sadar Aku tahu, lalu, kenapa kau ikut bermuram doja karena melihat wajahmu Aku dapat merasakan pula perasaan hatimu Wihang Niu mau jadi sangat terharu setelah mendengar perkataan itu Untuk sesaat dia tak tahu apa yang harus diucapkannya Hei, kenapa kau kembali Tong Hoa menegur? Setelah termenung beberapa saat barulah Wihang Niu menyahut Ternyata kau seorang yang sangat baik Tong Hoa tersenyum Aku memang orang baik, bahkan aku punya kabar yang lebih baik lagi untukmu Apakah itu mengajakmu pergi meninggalkan tempat ini Sungguh-sungguh kau tidak takut menyerempet bahaya apapun Tidak ku takuti Wihang Niu benar-benar terharu Ditatapnya wajah Tong Hoa sesaat dengan penuh arti Malam ini juga akan kuajak kau pergi meninggalkan tempat ini Ujar Tong Hoa lagi sambil tersenyum Malam ini juga? Apa tidak terlalu tergesa-gesa? Tidak, tidak mungkin Kenapa? Sebab aku telah mempersiapkan rencana ini seharian penuh Oh ya sejak tadi malam sampai sekarang Aku terus-menerus memikirkan persoalanmu Kupikir, untuk menyatakan kedalaman cintaku kepadamu Aku mesti melakukan sesuatu dan kuambil satu keputusan yang cepat Saking terharunya hampir saja air matu jatuh bercucuran membasai wajah Wihang Niu Melihat sikap gadis itu, Tong Hoa sadar kalau perkataannya telah membuat perempuan itu terharu Dia semakin sadar, dengan watak Wihang Niu seperti itu Tidak sulit baginya untuk melaksanakan rencana naga Kemala Putih Maka katanya lebih jauh, oleh sebab itu telah kuputuskan untuk membawamu kabur dari sini Kau mesti tahu, membawamu kabur dari sini adalah kesalahan dengan dosa yang amat besar bagiku Aku mengerti, seandainya usaha kita untuk kabur mengalami kegagalan Itu artinya aku harus menghadapi kematian Aku mengerti, seandainya mereka tidak membunuhku Aku pasti akan mengingatmu sepanjang hidupku Sebaliknya jika usaha kita melarikan diri berhasil Selama hidup pun aku akan hidup dalam penderitaan Karena orang-orang keluarga Tong akan mencap diriku sebagai pengkhianat Sebagai buronan yang wajib ditangkap dan dibunuh Kau sudah berpikir sampai ke sana sudah Seluruh anggota keluarga Tong dari atas hingga ke bawah Hampir semuanya tahu bahwa aku tergila-gila kepadamu Jika kau pergi dari sini, mana mungkin aku tidak tahu Jadi kau lelah akan mengajakku pergi dari sini Ini benar tapi aku tidak bisa menjamin di kemudian hari akan tetap bersikap baik kepadamu Aku tahu Aku memang orang yang gampang puas bila diberi sedikit kebaikan Selama aku diberi kesempatan untuk selalu bisa melihat wajahmu Aku tidak mengharapkan yang lain Kini perasaan terharus sudah lenyap dari hati Wihang Mio Sebagai gantinya ia merasa kesehan Iba pada pemuda itu Tiba-tiba dari hati kecilnya muncul pula perasaan sedih Bukan sedih karena kehancuran Tai Hong Tong Tapi sedih karena mendadak ia teringat pada Tio Buki Perasaannya saat itu tepat sama seperti perasaan Tong Hoa Asal bisa bersama Buki setiap saat Dia pun tidak mempunyai permintaan lainnya Tapi, banyak kejadian di dunia ini memang sukar terpenuhi sesuai dengan kehendak hati Jangankan selalu bisa bersama Mau bertemu saja susahnya setengah mati Melihat perasaan pedih yang menyelimuti wajah Wihang Mio Tanpa terasa Tong Hoa menegur lagi Kau kenapa Wihang Mio tertawa getir Jawabnya terus terang Tiba-tiba saja aku teringat pada Buki Tong Hoa tak berkata apa-apa Namun dalam hati kecilnya timbul rasa hormat yang tinggi kepada perempuan ini Diam-diam muncul perasaan sedih dan menyesal yang tak terhingga Karena dia harus menipu seorang wanita polos yang baik hati dan berbudil luhur seperti ini Namun perasaan menyesal itu hanya melintas sekilas Dengan cepat ia tampil kembali dengan wajah dinginnya Wajah kaku ciri khas orang-orang keluarga Tong Hoa jangan sembelarangan bicara serunya Cepat bersantap dan istirahat secukupnya Karena malam nanti kita akan berangkat Berangkat jam berapa lewat tengah malam Kenapa harus waktu itu Karena saat itu adalah waktu orang tertidurnya Waktu orang merasa paling mengantuk Selewatnya orang akan merasa segar kembali Dan dengan sendirinya kewaspadaan mereka pun meningkat kembali Apakah orang-orang benteng keluarga Tong selalu seperti itu benar Maka Wi Hang Niu segera menghabiskan nasinya dengan lahap Malah dia makan agak banyak Karena dia tahu ia harus makan cukup kenyang Agar ia mendapatkan kondisi tubuh yang sedar Dan tenaga yang kuat untuk melarikan diri Selesai bersantap Sebelum meninggalkan tempat itu Tong Hoa berpesan lagi Tengah malam nanti aku akan datang membangunkanmu Baik Bab 11 Melarikan diri tengah malam Awan gelap menyelimuti sepenuh angkasa Tampaknya hujan deras akan turun setiap saat Tong Hoa mengenakan pakaian ketat berwarna hitam Dengan sebilah pedang tersoran di punggungnya Dia membawakan satu perangkat baju hitam juga untuk Wi Hang Nima Agar dikenakannya Dengan berpakaian seperti itu Akan lebih mudah untuk menyelingap keluar dari tempat itu Wi Hang Nima menurut dan mengenakan baju hitam itu Kemudian dia pun menyandang sebilah pedang di punggungnya Bukankah kau tidak mengerti ilmu silat tegur Tong Hoa ketika melihat dandanannya itu Dulu memang tidak bisa Tapi belakangan aku mulai belajar sedikit ilmu pedang Mendengar jawaban tersebut Tanpa terasa Tong Hoa berpikir Belajar golok butuh 5 tahun Belajar pedang butuh 10 tahun Kalau baru belajar sebentar sudah berani memanggul pedang Apa tidak merasa sedikit tak tahu diri Tentu saja ingatan tersebut tidak sampai diutarakan keluar Hanya ucapnya Tapi membawa pedang akan sangat melelahkan Tidak apa-apa Sahut Wi Hang Nio Dengan membawa pedang Aku merasa sedikit lebih tenang dan aman Kembali Tong Hoa berpikir Ah, sudahlah Toh yang disebut melarikan diri hanya sandiwara belaka Mau berjalan lebih lambat juga tidak jadi masalah Maka dia tidak memujuk lebih jauh Hanya pesannya Andai kata nanti terjadi sesuatu Cepatlah menyingkir ke samping dan jangan mengeluarkan suara Aku tahu Baik, mari kita segera berangkat Mereka berjalan sangat lambat Berjalan sangat hati-hati Setiap kali tiba di sebuah tikungan jalan Tong Hoa selalu menyelingap maju lebih dulu Untuk mengintai apakah ada penjaga yang berjaga di situ Tingkah lakunya sangat sungguh-sungguh Seolah-olah dia memang sedang melarikan diri Setelah meninggalkan jantung wilayah keluarga Tong Kebun tempat tinggal Mereka berdua bergerak menuju ke kebun luas di luar tempat tinggal Tempat itu merupakan hutan yang luas Di hutan itu pula Tio Buki nyaris menemui ajalnya Andai kata tidak diselamatkan orang-orang bilek Tong Tempohari Wihang Nio tidak tahu akan hal ini Juga dia tidak tahu bahwa di balik hutan itu penuh dengan penjaga dan jebakan Jangankan berilmu cetek Biarpun memiliki ilmu silat yang lebih hebat pun Jangan harap bisa melewati tempat itu dengan mudah Dia hanya merasa hutan itu menyeramkan Mendatangkan perasaan bergidik Apalagi di tengah malam buta dengan angin yang berhembus kencang Suasana terasa lebih mengerikan dan mencekam perasaan Saat ini Wihang Nio merasakan satu-satunya perasaan aman datang dari genggaman tangan Tong Hoa Genggaman yang hangat dan kencang Sepanjang perjalanan Tong Hoa selalu mengajaknya menelusuri jalan yang gelap sambil menggandeng tangannya Tangan Tong Hoa bukannya menjadi dingin dan kaku lantaran tegang Sebaliknya justru terasa hangat yang luar biasa Kehangatan yang membuat Wihang Nima memperoleh kembali rasa percaya dirinya Mereka berjalan dengan menyusuri sepanjang tepi pepohonan Kurang lebih 30 kaki kemudian Ketika mereka baru saja meninggalkan sisi sebatang pohon Mendadak dari atas pohon meloncat turun dua sosok manusia berbaju hitam Siapa di situ hardik orang berbaju hitam itu lantang Buru-buru Tong Hoa menarik tangan Wihang Nio agar menempel tubuhnya lebih dekat Lalu sambil memeluk bahu kiri perempuan itu sahutnya Aku, Tong Hoa sudah larut malam Mau apa kalian kemari malam ini sangat indah dan tenang Bukankah saat paling tepat untuk berjalan santai Sambil berbincang-bincang sahut Tong Hoa sambil menggerakkan tangan kanannya Yang mendadak dihantamkan ke dada kanan orang itu Bersamaan dengan dilepaskannya pukulan Dia dorong tubuh Wihang Nio ke samping sambil bentaknya nyaring Menyingkir dengan cepat pukulan itu meluncur ke depan Dan menghajar dada orang itu dengan telat Tanpa sempat menjerit kesakitan Orang itu memuntahkan darah segar kemudian roboh terkapar ke belakang Melihat itu, orang berbaju hitam yang ada di sebelah kiri Segera menggetarkan pedangnya Langsung menusuk tubuh Tong Hoa Meminjam sisa tenaga pantulan dari pukulan yang dilepaskan Tadi Tong Hoa mundur selangkah Tusukan pedang yang datang dari sisi kiri pun mengenai tempat kosong Begitu mundur Tong Hoa segera menjejakan sepasang kakinya dan melambung ke udara Dia terkam orang berpedang itu Sambil melepaskan sebuah pukulan lagi Langsung dihantamkan ke dada kiri orangku Orang itu segera menggeser tubuhnya dua langkah ke kanan Sesudah lolos dari serangan Pedangnya secepat kilat membentuk garis lingkaran kecil untuk mengurung serangan Tong Hoa Lalu dengan mengubah babatan jadi tusukan Dia mengancam kening Dengan gesit Tong Hoa menghindar ke samping Berkelit dari tusukan itu Tapi gerak serangan itu mendadak berubah dari tusukan menjadi bacokan Wes langsung membabat baju bagian kiri yang dia kenakan Tong Hoa mendengus dingin Di saat pedang lawan membabat ujung bajunya Secepat kilat telapak tangan kanannya membabat keluar Look sebuah bacokan telak menghajar dada kiri orang itu Tak ampun lelaki berbaju hitam itu muntah darah sedar Dan Belah am tubuhnya roboh terkapar ke belakang Buru-buru wihang nimar memburu ke depan sambil menegur penuh rasa khawatir Kau terluka Tong Hoa tidak menjawab pertanyaan itu Sebaliknya segera berseru Ayo cepat Kita segera tinggalkan tempat ini Ia menarik tangan perempuan itu Dan kabur dengan menelusuri tepi petohonan yang lebat Setelah tiba di ujung hutan Tong Hoa baru menghentikan larinya sambil menarik napas panjang Kau terluka kembali Wihang Nioh bertanya dengan ada khawatir Saat itulah Tong Hoa baru menundukkan kepalanya untuk memeriksa Wihang Nioh turut mendekat sambil memeriksa Tapi ia segera menjerit kaget Ternyata baju sebelah kiri Tong Hoa telah basah oleh noda darah Bahkan darah masih mengalir keluar dengan derasnya Jelas luka yang dideritanya tidak ringan Ah, tidak apa-apa Kau tak perlu khawatir Sahut Tong Hoa kemudian sambil tertawa Tidak apa-apa serui Hang Nioh Begitu banyak darah yang mengalir keluar Mana mungkin tidak apa-apa Tidak sakit Sama sekali tidak sakit Paling hanya sedikit luka lecat Ujar Tong Hoa lagi sambil berusaha menekan mulut lukanya yang berdarah Tentu saja dia tidak merasa sakit karena segala sesuatunya hanya pura-pura Semuanya palsu, termasuk darah yang berceceran pun bukan darah asli Satu-satunya yang benar dan asli hanya pakaiannya yang robek karena sambaran pedang tadi Sudah barang tentui Hang Nioh tidak tahu rahasia di balik sandiwara itu Dia beranggapan semua kejadian tadi sungguh-sungguh Maka dengan nada sangat cemas kembali Ia berseru Bagaimana sekarang? Ayuh kita cari tempat untuk merawat dulu lukamu itu Tong Hoa merobek bajunya yang tersayat itu kemudian dililitkan ke atas lengannya yang terluka Setelah membuat ikatan, dia baru menjawab Tidak apa-apa, yang penting kita harus segera pergi meninggalkan tempat ini benar Tidak apa-apa benar sahut Tong Hoa Setelah berhenti sejenak tambahnya Andai kata lukaku amat parah Bagaimana dengan kau kita pun tak usah pergi meninggalkan tempat ini Kita rawat dulu lukamu baru kemudian membuat rencana lain Mendengar jawaban tersebut Tong Hoa tertawa Tertawa penuh kepuasan Dia merasa telah berhasil memancing rasa simpati Wi Hang Nyo terhadap dirinya Ai, sejujurnya aku pun merasa kasihan menipu perempuan polos seperti ini Demikian Tong Hoa berpikir sambil menghela nafas Tapi dalam hati kecilnya, apa mau dikata Ia justru jatuh ke tangan kami orang-orang keluarga Tong Walau berpikir begitu, di luarnya kembali ia bertanya Seandainya kita balik dan ketahuan lemparkan saja semua tanggung jawab Kepada ku jawab Wi Hang Nyo tanpa berpikir panjang Kau anggap orang-orang keluarga Tong percaya pada pengakuanmu Seru Tong Hoa tertawa Seketika itu juga Wi Hang Nyo membungkam Sebab dia hanya tahu berpikir menuruti suara hati sendiri Tentu saja dia tak bisa membayangkan apa yang dipikirkan orang lain Menyaksikan hal ini, Tong Hoa kembali berkata Sudah, jangan bodoh Aku sudah berjanji akan membawamu pergi Apapun Yang terjadi aku akan tetap berusaha hingga berhasil Mari kita segera lanjutkan perjalanan kita Habis berkata Dia menarik tangan perempuan itu dan melanjutkan kembali perjalanannya Tiba di ujung hutan tampaklah pintu gerbang benteng keluarga Tong tertampang di depan mata Saat itu pintu dalam keadaan tertutup rapat Dua orang penjaga sedang berjaga di depan benteng Dengan suara lirih Tong Hoa berbisik Waktu aku meledakan peklek Tong dengan bahan peledak nanti Harap kau bersembunyi agak jauh Begitu meledak, kau segera lari menghampiri aku Karena waktu itu aku akan membukakan pintu untukmu Ingat Segala sesuatunya harus dilakukan dengan cepat Ni Hong ni memanggut-manggut Tanda mengerti Maka dengan berlagak amat tegang perlahan-lahan Tong Hoa berjalan mendekati pintu gerbang Melihat ada orang berjalan mendekat Dua orang penjaga pintu itu segera menghardik Siapa di situ? Aku Tong Hoa sambil menjawab Tong Hoa mempercepat langkahnya menerobos lewat dari pintu Tampaknya kedua orang penjaga itu seperti ingin menanyakan sesuatu Baru saja mereka membuka mulutnya Obat peledak di tangan Tong Hoa sudah dilemparkan ke depan Belah am ledakan keras menggelegar di angkasa Debu dan pasir segera memenuhi pandangan Membuat Wihang Nyo tak bisa melihat apa-apa Biar begitu, dia menuruti pesan Tong Hoa tadi Begitu pintu gerbang terbuka Dia segera berlari menerobos pintu gerbang Di tengah gulungan asap yang tebal Dalam waktu singkat ia sudah tiba di depan pintu gerbang Ia melihat Tong Hoa sedang menggapai ke arahnya Mempercepat larinya Ia lari ke samping Tong Hoa untuk kemudian bersama-sama kabur keluar dari pintu benteng Menanti Tong Hoa menutup kembali pintu gerbang benteng Dengan napas tersengal Barulah ia berkata lagi kepada Wihang Nyo Kembali kita berhasil meloloskan diri dari satu pos rintangan Dan sebetulnya Wihang Nymar mengira setelah berhasil kabur dari pintu kota Berarti mereka sudah selamat Tetapi begitu mendengar Tong Hoa berkata kalau mereka kembali lolos dari satu pos penting Artinya masih ada rintangan berikut yang mesti dilewati Tak kuasa lagi ia bertanya Jadi kita belum maman kita baru aman setelah melewati sebuah rintangan lagi Apakah lebih gampang untuk melewati rintangan itu lebih gampang? Lebih susah malah bagai diguyur sebas koma air dingin di kepalanya Untuk sesaat Wihang Nyo berdiri tertegun Baginya, pengalaman yang baru saja ia alami sudah sangat menyeramkan Seperti mengalami mimpi buruk Ketika mendengar harus menghadapi rintangan lain yang lebih berat Jantungnya berdepak keras Ototnya pada mengejang lantaran tegang Dengan susah payah baru saja ia berhasil kabur dari pintu benteng Dan sebentar lagi harus bersiap menghadapi ancaman baru Tak heran jika ia merasa amat gugup Menyaksikan perubahan wajah perempuan itu Tong Hoa segera menghibur Kau tak perlu gugup Siapa tahu rintangan berikut dapat kita lewati dengan lebih mudah Kenapa tanya Wihang Nima keheranan Sampai di tempat ini Boleh dibilang aku hafal sekali dengan keadaan dan lingkungannya Tapi pada rintangan berikut kita mesti menghadapi empat orang Untunglah keempat orang penjaga itu sahabat karibku Siapa tahu dengan bujuk rayu dan sedikit berbohong Mereka mau percaya alasanku dan membiarkan kita lewat tanpa susah payah Kau yakin kita akan bertemu dengan mereka Berempah sangat yakin Kenapa? Memangnya tak ada jalan lain kecuali jalan itu Tidak ada Untuk meninggalkan benteng keluarga Tong Siapapun harus melewati jalan ini Kecuali jalan ini Tempat ini dikelilingi tebing curam dan jurang yang sangat dalam Tak terasa kembali Wihang Nima memperlihatkan perasaan was-was dan khawatirnya yang sangat mendalam Buru-buru Tong Hoa menghibur Kau tak perlu khawatir Kelihatannya perubahan cuaca yang akan terjadi hari ini akan menguntungkan kita Apa hubungannya dengan perubahan cuaca? Besar sekali Tong Hoa menerangkan Keempat orang itu bukan atas kemauan sendiri berjaga di jalan tembus itu Mereka sedang menjalankan perintah Menjalankan perintah? Perintah siapa? Tentu saja perintah dari keluarga Tong Menurut peraturan yang berlaku di sini Bila mereka menemukan ada orang yang patut dicurigai meninggalkan benteng Maka mereka segera akan melepaskan kembang api sebagai tanda bahaya Warna kembang api balasan yang dilepas dari dalam benteng merupakan jawaban yang harus mereka lakukan Warna tertentu pertanda orang itu hanya cukup dihalau dan warna lain menandakan orang itu harus dibunuh Mereka sangat tangguh-tangguh sekali kau sanggup mengalahkan mereka Tidak kalau begitu lebih baik kita balik saja Buat apa mesti menyerempet bahaya Tidak, kita harus mencoba untuk mengadu untung Mengadu untung benar, cuaca hari ini amat jelek Tidak cocok untuk melepaskan kembang api Bahkan kalau mereka paksakan untuk meluncurkan kembang api pun belum tentu bunga apinya terlihat dari dalam benteng Dan selama pihak keluarga Tong tidak melihat ada tanda kembang api Berarti besar kesempatan kita untuk berhasil sungguh-sungguh Coba lihat, Tong Hoa segera merentangkan telapak tangannya Coba lihat, apa yang ada di telapak tanganku ini Wihang Nyo bukan hanya dapat menyaksikan Dia malah ikut merasakan Air hujan Ternyata hujan mulai turun Dalam keadaan demikian Sebodoh apapun Wihang Nyo juga mengerti apa yang akan terjadi Begitu hujan turun, apalagi hujan lebat Mustahilah kembang api bisa meledak di udara Jelas saat ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi mereka Tiba-tiba ia saksikan wajah murung dan sedih menyelimuti wajah Tong Hoa Melihat itu Wihang Nyo segera menegur Ada apa lagi? Kenapa kau mendadak sedih dan murung? Bukankah kesempatan telah tiba aku khawatir Kalau hujan turun semakin deras Kita mau berteduh di mana tak kuasa lagi Wihang Nyo tertawa cekikikan Apa perlunya berteduh dari air hujan? Bukankah melarikan diri jauh lebih penting? Tidak, berteduh dari hujan lebih penting kenapa? Biarkah hujanan pun belum tentu kita akan jatuh sakit Aku bukannya takut sakit Lalu apa yang kau takuti? Aku khawatir keempat Penjaga di depan curiga pada tingkah laku kita berdua Apa yang mereka curiga? Adakah orang keluar kota di tengah malam yang sedang hujan lebat? Terasanya memang tidak ada Wihang Nyo tahu Tubuh mereka tidak boleh berbekas hujan Akibatnya tidak jauh berbeda dengan melepaskan kembang api di tengah malam buta Itulah sebabnya ia segera bertanya Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Tetesan air hujan sudah makin membesar Kalau dilihat keadaannya Kemungkinan besar hujan akan turun semakin deras Pembicaraan ini mereka lakukan sambil tetap menelusuri jalan perbukitan Kini permukaan jalan mulai berlumpur dan semakin licin Untuk berjalan orang harus berjalan sangat hati-hati Tiba-tiba Tong Hoa berhenti Bisiknya, mari kita berjalan menuju ke atas sana Ia menudin ke arah jalan setapak yang tidak terlalu kentara di sisi kiri jalan Jalan itu dipenuhi rumput ilalang dan semak berduri Walau begitu, jelas pernah ada orang yang melewati tempat itu Apakah di atas sana ada tempat untuk berteduh? Mestinya ada Kalau aku tidak salah ingat, di atas itu terdapat sebuah kuil dewa gunung yang sudah bobrok Berarti kau pernah datang kemari Tanya Wi Hang Nio lebih jauh sambil berpegangan pada bahu Tong Hoa Belum, belum pernah setelah berjalan kira-kira sepembakaran sebatang hiu Air hujan yang sangat deras telah membuat mereka berdua basah kuyuk Ah, ternyata benar Lihat ke sana mendadak Tong Hoa berseru Tanpa berteriak pun Wi Hang Nio juga telah melihat sebuah bangunan kayu yang gelap Bulita berdiri lebih kurang sepuluh tombak di depan Mereka mempercepat langkahnya ke sana Ketika Tong Hoa mendorong pintu dengan sekuat tenaga Pintu kuil pun segera terbuka Kedua orang itu langsung masuk ke dalam ruangan dan Tong Hoa membuat api unggun Ruangan kuil luas tapi kering, biarpun sudah bobrok, tapi tidak nampak ada bagian ruangan yang bocor Bukan saja tidak basah, di sudut ruangan ada setumpuk kayu bakar Tong Hoa berteriak kegirangan, ia segera memburu ke sana, memindahkan papan kayu ke tengah Lalu dengan pedangnya dia memotong-motong kayu itu menjadi kecil-kecil Setelah itu baru menyulut api untuk membuat api unggun Tak lama kemudian api unggun telah menyala Mereka duduk di sisi api, menggunakan tangannya untuk memesut air dan mengeringkan pakaian mereka yang basah kuyuk Lebih kurang setengah jam kemudian, pakaian yang mereka kenakan mulai mengering Tong Hoa segera bangkit lagi untuk mengambil kayu, memelahnya jadi kecil-kecil dan menambahkan ke dalam monggokan api unggun Kemarilah, duduklah dekat dinding, katanya kepada Wihang Nio Kenapa kau bisa duduk lebih dekat di sini? Wihang Nio sangat terharu menyaksikan perhatian yang ditunjukkan pemuda itu Ia tersenyum dan segera bergeser duduk di sisi dinding Sementara itu hujan semakin deras diikuti suara guntur yang menggelegar Hembusan angin yang kencang dan kilatan petir membuat suasana amat menakutkan Tiba-tiba Wihang Nio bangkit berdiri Kenapa kau? Takut dengan guntur Tong Hoa segera menegur Tidak, tiba-tiba saja aku ingat sesuatu, sahup perempuan itu Urusan apa kita harus segera meninggalkan tempat ini Kenapa saat ini hujan turun sangat deras disertai guntur dan petir Bukankah keadaan ini merupakan kesempatan yang paling baik untuk melarikan diri Dari mana kau bisa berpendapat begitu Bukankah kau pernah berkata bahwa ada empat orang yang menjaga jalan tembus ini? Dalam cuaca seperti ini, masa mereka tidak mencari tempat untuk berteduh dari hujan Tidak mungkin, jawaban Tong Hoa tegas dan meyakinkan Kenapa sebab tugas ini adalah tanggung jawab mereka berempat Tanggung jawab bisa dimengerti Tetapi dalam cuaca seperti ini Masa mereka akan bertahan basah kuyuk dan membiarkan badannya tertimpa air hujan Serta resiko disambar petir Kalau sampai tersambar petir, itu sudah resiko mereka Benarkah begitu kalau orang lain mungkin aku tidak berani menjamin Tapi aku tahu pasti mengenai mereka berempat Dugaanku tak berakal salah jadi Menurutmu, mereka tetap akan berdiri di alam terbuka Meski dalam keadaan hujan badaya Dari mana kau bisa tahu Tak usah dipikir lebih jauh pun segalanya sudah jelas Cuaca seperti ini merupakan kesempatan emas Bagi mereka yang ingin melarikan diri Siapapun orangnya Mereka pasti akan memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya Keempat, penjaga itu bukan orang bodoh Sudah tentu makin buruk cuacanya Makin tinggi mereka tingkatkan kuas padaan dan penjagaannya Oh ya semua ini adalah aturan rumah tangga yang ditetapkan keluarga Tong Tentu saja tidak semua anggota keluarga Tong pada Generasi sekarang akan taat pada peraturan itu Tapi bagi mereka dari generasi lalu akan tetap berpegang teguh pada peraturan Jadi keempat orang itu termasuk orang dari generasi lampau Betul, mereka adalah pengikut ayah Tong Kesetiaannya pada keluarga Tong tak perlu diragukan lagi Mereka amat taat dan setia kepada tugas dan tanggung jawabnya Siapakah mereka itu Mereka adalah anak yatim piatu yang dibesarkan oleh keluarga Tong Sejak kecil mereka sudah dididik ilmu silat oleh ayah Tong Mereka diberi nama Tong Hong, Tong Wee, Tong Seng dan Tong Dian Secara ringkas dia menceritakan asal-usul keempat orang itu beserta kehebatan ilmu silatnya Ia juga menceritakan bahwa pada malam sebelumnya mereka berhasil menangkap Tong Sip Jip Selesai mendengar penuturan itu, sambil menjulurkan lidahnya Wihang Nio bergumam Wah, tak kusangka mereka sehebat itu Apakah kita sanggup menghindari mereka berempat sulit? Sulit sekali rasa sedih melintas di wajah Tong Hoa Biarpun begitu, kita harus tetap mencobanya Kurasa kita tak punya harapan Bisik Wihang Nio sambil menggeleng Apa dasarnya kau berpendapat begitu? Bukankah kita sudah membunuh beberapa orang sewaktu keluar dari benteng? Bayangkan saja, peristiwa itu pasti sudah membuat geger seisi benteng keluarga Tong Mereka pasti sudah mengirim peringatan kepada Tong Hoa sekalian Perkataanmu memang benar Hanya saja tak seorang pun tahu bahwa mereka dibunuh kita berdua Artinya kita masih punya harapan Ingin sekali Tong Hoa memberitahunya bahwa harapan terbuka lebar Untung saja ucapan tersebut segera ditelannya kembali karena mendadak Ia teringat bahwa Wihang Nio cerdas dan perasa Ia tak ingin membongkar rahasia sendiri melalui kata-kata yang tak terkendali Kalau saja perempuan itu sampai menaruh curiga, pelaksanaan rencana naga kemalap putih akan mengalami banyak hambatan dan kesulitan Saat itu segulung angin kencang berhembus masuk melalui celah dinding yang berlubang Hembusan angin membuat daun jendela bergoncang keras dan menimbulkan suara nyaring Tong Hoa bangkit menghampiri jendela untuk menutup jendela itu lebih kencang Tapi hasilnya sebaliknya, daun jendela malah terlepas dan jatuh ke lantai Dengan perasaan jengah bercampur malu dia melemparkan sekulung senyuman ke arah perempuan itu Kini jendela sudah terlepas, angin dan hujan yang berhembus masuk pun makin kencang Ini menandakan di luar badai sedang mengamuk Di seberang jendela adalah meja altar, di atas dinding belakang meja altar tergantung selembar lukisan dewa Angin kencang tiba-tiba menghempaskan lukisan di dinding itu, membuatnya menghantam dinding berulang kali dengan menimbulkan suara nyaring Menyusul kemudian hembusan angin yang lebih kencang membuat lukisan itu rontok ke lantai Waktu itu Tong Hoa baru saja berhasil menutup kembali daun jendela yang rusak Hembusan angin pun seketika terbendung Ketika ia berpaling ke arah lukisan yang jatuh ke lantai itu, mendadak dia berseru tertahan Sebetulnya Wi Hang Niok pun sudah menaruh perhatian pada dinding bekas tempat lukisan itu tergantung Seruan tertahan Tong Hoa membuat perempuan ini memperhatikan dengan lebih seksama Ia segera bangkit berdiri dan menghampiri kawannya Rupanya di dinding bekas menggantung lukisan itu ada tempelan tanah liat yang jelas kelihatan belum lama ditempelkan ke situ Dengan pedangnya Tong Hoa mencoba mengetuk dinding itu, seketika bergemas suara pantulan yang nyaring Tong Hoa melirik Wi Hang Niok sekejap, lalu dengan sekuat tenaga digempurnya tempelan tanah liat itu Segera saja tempelan tanah itu berguguran dan muncul sebuah lubang Ketika ia menggali lebih ke dalam maka tampaklah sebuah lubang besar yang cukup untuk dilalui oleh tubuh orang dewasa Cepat-cepat dia mengambil sebatang kayu dari onggokan api unggun sebagai penerangan, kemudian sekali lagi menengok kebalik gua itu Seketika mereka berdua dibuat tertegun, kaget bercampur ke heranan Lubang gua itu jelas buatan orang, selain rata dan teratur, permukaan tanahnya menjorok jauh ke bawah sana Apakah kita perlu memeriksanya? Tanya Tong Hoa kemudian Tentu saja, Wi Hang Niok mengangguk, siapa tahu Tian memberi petunjuk kepada kita dan lorong ini merupakan jalan rahasia yang berhubungan dengan dunia luar Padahal sejak awal Tong Hoa sudah tahu bahwa lorong rahasia itu menuju ke mana Dia langsung menerobos masuk terlebih dulu, disusul Wi Hang Niok di belakangnya Setelah merangkak kira-kira 30 kaki, tibalah mereka di dasar lorong Ternyata ruangan itu jauh lebih lebar, cukup digunakan seseorang untuk berdiri Maka mereka berdua pun bangkit berdiri sambil memeriksa sekelilingnya Menyaksikan gua itu merupakan sebuah gua alam yang besar Wi Hang Niok sangat girang, serunya lagi Entah lorong gua ini tembus sampai ke mana aku tahu Sahut Tong Hoa seakan baru teringat akan sesuatu Apa yang kau ketahui aku tahu gua ini menembus ke mana Sewaktu masih kecil dulu pernah ku dengar orang bercerita bahwa dalam benteng keluarga Tong ada sebuah lorong rahasia Tapi kemudian demi keamanan, lorong rahasia itu ditutup Kenapa harus ditutup sebab bila semakin banyak yang tahu Suatu ketika rahasia ini pasti akan bocor Jika kemudian dimanfaatkan musuh Bukankah urusan jadi berabe Kenapa tidak mengirim saja berapa orang jago untuk menjaganya Menggunakan penjaga banyak lemahannya Pertama kau harus mempunyai jagoan yang bisa dipercaya Kedua, kung fu yang orang itu harus tinggi Tapi yang paling menakutkan justru bila orang itu berhianat atau dibeli pihak lawan Akibatnya bisa sangat mengerikan mereka berbicara sambil menelusuri lorong rahasia itu Setelah berbelok beberapa tikungan Lorong itu berubah menjadi lurus dan menjorok ke bawah Dengan sangat hati-hati mereka menuruni lorong itu Sekitar setengah jam kemudian terlihat cahaya terang muncul di ujung sana Mereka segera mempercepat langkahnya menuju ke arah sumber cahaya itu Dan benar saja, cahaya fajar lamat-lamat tampak memancar masuk ke dalam lorong rahasia itu Tak lama kemudian mereka menemui semak belukari yang sangat rapat dan tebal Jelas di balik semak itu adalah jalan keluar dari lorong Tong Hoa segera meloloskan pedangnya Sembari menyebak semak yang tebal Dia berjalan di depan Waktu itu hujan telah berhenti Suasana remang ke abu-abuan meliputi seluruh langit Setelah keluar dari gua rahasia itu Wihang Nyo baru menyadari bahwa mereka sudah berada di belakang bukit Ketika berpaling ke belakang Ia mendapatkan tebing yang tegak lurus dan amat curam menjulang Tebing ini adalah tebing penghalang yang kemaksudkan tadi Tong Hoa menjelaskan Berarti kita sudah turun gunung seru Wihang Nyo kegirangan Betul, pemuda itu mengangguk Kita sudah berada di bawah gunung Bahkan tak usah melalui penjagaan keempat Jango itu bagus sekali Pekik Wihang Nyo sambil bertepuk tangan Tong Hoa ikut tertawa Dia tertawa bukan karena berhasil lolos dari benteng keluarga Tong Ia mencertawakan kebodohan Wihang Nyo Tertawa karena berhasil membohongi perempuan itu Sayang Wihang Nyo sama sekali tidak menyadarinya Sementara itu Tong Hoa telah berkata lagi setelah memeriksa sekeliling tempat itu Sebentar, aku rasa tidak sulit untuk menuruni bukit ini Setibanya di kaki bukit dan berjalan satu dua jam lagi Kita akan tiba di sebuah kota kecil Kita bisa beristirahat di sana Wihang Nyo sama sekali tidak memperhatikan perkataan itu Sebab dia sedang sibuk menghapalkan keadaan daerah sekitarnya Ia berencana, bila bertemu lagi dengan buki nanti Rahasia lorong ini akan diberitahukan kepadanya Berpikir sampai di situ Tanpa terasa perasaan sedih kembali menyelimuti hatinya Sebagian lantaran dia teringat akan buki Sebagian lagi karena dia harus memperalat Tong Hoa Untuk melarikan diri dari benteng keluarga Tong Hal yang dulu-dulu tak nanti dia sudi perbuat Tapi sekarang, dia telah melakukannya Bahkan tanpa sengaja mendapat tahu tentang rahasia besar di balik lorong itu Dia merasa sedih karena rahasia tersebut terpaksa akan diberitahukan ke pihak Tai Hong Tong Agar bisa dipergunakan untuk kepentingan mereka Kenyataan memang selalu kejam Tak heran jika dia merasa amat sedih Begitulah, dengan membawa rasa sedih Dia mengintil di belakang Tong Hoa menuruni bukit itu Tong Hoa tampaknya menangkap perasaan sedih perempuan itu Namun tak sepatah kata pun yang dia ucapkan Ketika tiba di kota kecil Waktu sudah menunjukkan tengah hari Mereka pun segera menangsal perutnya yang lapar Sekarang, pergilah tidur sebentar Ujar Tong Hoa Kita lanjutkan perjalanan kita menjelang malam nanti Wihang ni mau manggut-manggut Tapi kita harus kabur kemana? Sampai di mana kita baru aman dari pengejaran kini Benteng keluarga Tong telah berhasil merampas tiga markas besar Tai Hong Tong Pengaruh serta kekuatan mereka Kian kuat dan kian bertambah luas Aku rasa kita butuh menempuh perjalanan selama 4-5 hari lagi sebelum benar-benar mencapai tempat yang aman Maksudmu lolos dari lingkaran pengaruh Tai Hong Tong Betul, kalau tidak Setiap saat kemungkinan besar kita bisa tertangkap lagi Iwi Hang Nyo tidak berbicara lagi Dia tahu cemas atau panik tak akan menyelesaikan masalah Dalam keadaan seperti ini Apa yang bisa dilakukan adalah menjalaninya setapak demi setapak